Pemirsa akibat kebakaran yang melanda permukiman warga di Grogol, Jakarta Barat, puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kini warga mengais sisa barang berharga mereka dan mengungsi di rumah sanak saudara. Sebanyak 38 kepala keluarga dengan total 81 jiwa kehilangan tempat tinggal. Puluhan rumah mereka kini tinggal puing-puing lantaran hangus terbakar. Warga yang kehilangan tempat tinggal mengungsi ke rumah sanak saudara. Sementara itu perjalanan KRL lintas Duri Tangerang yang sempat terganggu akibat kebakaran ini sudah beroperasi normal sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Grogol, Jakarta Barat siang tadi. Lokasi kebakaran terletak tepat di pinggir rel kereta komuter lain. Api diduga berasal dari sebuah rumah yang mengalami korusleting arus listrik. Padatnya rumah penduduk di kawasan ini membuat api cepat merambat. Sedikitnya 38 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Belasan mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini namun perjalanan kereta komuter lain lintas Duri Tangerang sempat terhambat.